Satu pelaku pembunuh pegawai kooperasi yang jasadnya dicor masih diburu polisi. Polisi masih memburu satu lagi terduga pelaku yang terlibat pembunuhan pegawai kooperasi di Palembang hingga jasadnya dicor di kolam kecil di belakang distro. Sejauh ini, pihak kepolisian telah menangkap dua terduga pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan pegawai kooperasi di Palembang. Diketahui, seorang pegawai kooperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024 hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Terbaru, tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sungsel berhasil menangkap terduga pelaku yang bernama Antoni, bos distro, anti-mahal saat berada di kota Padang pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Tak sendiri, Antoni ditangkap bersama istrinya. Dengan wajah tertunduk malu dan menyesali perbuatannya, Antoni sampai di bandara SMB2 Palembang. Antoni pun langsung digiring tim gabungan Jatan Ras Polda Sungsel dan Satras Krimpol Restabes Palembang, Kemapol Restabes, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan tangan diborgol ditutupi jaket, memakai topi dan baju kaos hitam dan celana pendek, Antoni hanya menundukkan kepalanya. Ketika dicecar pertanyaan oleh awak media seputar peristiwa pembunuhan tersebut, Antoni hanya diam. Sambil mata melotot terlihat tidak terima, Antoni langsung digiring petugas ke ruang penyidik pidum, pidana umum Satras Krimpol Restabes Palembang. Sementara Kapol Restabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono melalui Kasat Res Krim HKBP Haris Dinzah ketika dikonfirmasi membenarkan pelaku sudah ditangkap di kota Padang dan sesampai Palembang langsung dibawa ke Pol Restabes, Palembang. Benar sudah ditangkap, sampai di Palembang langsung kita bawa ke Pol Restabes untuk diperiksa terkait peristiwa pembunuhan karyawan kooperasi. Antoni ini merupakan otak pelaku, pelaku utama, kata Haris. Sayangnya, Haris belum bisa membeberkan banyak soal penangkapan ini, karena pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, kasus pembunuhan pegawai kooperasi tersebut akan digelar langsung oleh Kapol Restabes, Palembang. Nanti akan kita rilis Senin ya, ucapnya. Terkait istri pelaku Antoni diamankan tidak? Jawab Haris, istrinya tidak diamankan. Hingga kini kita Satres Krim Pol Restabes Palembang mendalami dulu keterangan tersangka Antoni, ungkap Haris. Dua tersangka diamankan tim gabungan Jatan Ras Polda Sumsel dan Satres Krim Pol Restabes Palembang. Keduanya yakni Pongki diamankan di wilayah Batam, sedangkan Antoni diamankan di Palembang. Terkait tersangka KF, hingga kini masih kita buru, ungkapnya. Jatan Polisi Hario Sugiharkono pada Sabtu 29 Juni mengatakan Antoni dalam perjalanan menuju Palembang. Namun, kini pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, Antoni telah tiba bersama dengan jajaran polisi di Bandara Sultan Mahmud, Badarudin II, Palembang. Antoni diamankan oleh petugas gabungan Satres Krim Pol Restabes Palembang dan Polda Sumsel. Petugas turut mengamankan barang bukti, yaitu bagian pelaku saat melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kasetres Krim Pol Restabes Palembang, AKBP Haris Dinza mengatakan, pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan petugas kooperasi yang mayatnya dicor di belakang distro tersebut. Diketahui pembunuhan pegawai kooperasi di Palembang, Anton Eka Saputra, melibatkan pemilik distro anti-mahal. Korban ditemukan terkubur di halaman belakang distro, kawasan Mas Karebet, Kelurahan Talang Kalapa, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Rabu 26 Juni. Sebelumnya, korban sempat dilaporkan keluarganya menghilang sejak Sabtu 8 Juni lalu. Korban ternyata dibunuh saat hendak menagih utang ke pemilik rukuh yang kabur. Saya hanya bisa menyampaikan, pada tanggal 28 Juni, pukul sekitar pukul 5 sore, tim gabungan dari Jakarta Ras Kolda Sumsel, Satres Tim Pol Restabes Palembang, dan Polsek Sukarame, dibantu oleh jajaran Kolda Sumatera Barat, khususnya Polres Solo Kota, Polres Sijunjung, itu sehingga kita berhasil menangkap pelaku utama, kotak pelaku pembunuhan berencana di wilayah Sumatera Barat. Dan itu yang bisa saya sampaikan saat ini, dan kami akan mendalami dulu, setelah itu kami akan sampaikan kepada rakan-rakan saat rilis yang di Polrestabes Palembang. Otak pembunuhan karyawan kooperasi di Palembang, Anton Eka Saputra, ditangkap pada Jumat 28 Juni malam. Berdasarkan video yang diterima tribun Sumsel, Anton Eka Saputra terlihat diamankan oleh jajaran Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Bos distro anti-mahal tersebut terlihat mengenakan baju hitam dan celana pendek. Ia duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh beberapa polisi. Kepada polisi pun, Anton Eka mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti kater di Ruko Distro Jalan Kiai Haji Dahlan Blok 2, Maskarebet Sukarami. Ia mengaku tidak pernah memakai kater selama menempati Ruko tersebut, namun dia memang seringkali memakai pisau panjang. Bos distro itu mengaku ia menyuruh sosok wanita untuk membeli semen yang akan digunakan untuk mengejar jasad korban. Hingga saat ini pun, belum diketahui siapa sosok wanita yang diminta untuk membeli semen tersebut. Diketahui Anton Eka ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya pada Jumat malam. Sosok Anton Eka pun terlihat dikawal beberapa polisi saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Sebelumnya, Kapolsek Sukarami, Kompol M. Ikang Adesaputra menambahkan bahwa posisi jenazah korban dicor di sebuah tempat bekas kolam kecil yang ada di belakang Ruko Distro. Petugas kemudian mendalami penyelidikan kasus tersebut hingga akhirnya berhasil menangkap pria berinisial EP di Batam yang diketahui turut berperan dalam hilangnya korban Anton. Dari hasil pemeriksaan, EP mengaku kalau telah membunuh Anton bersama dua orang lainnya. Salah satunya adalah pemilik bistro antimahal bernama Antoni yang merupakan nasabah korban. Pemeriksaan, EP di Periaman Keluarga berharap pelaku pembunuhan terhadap Anton Eka Saputra, seorang pegawai kooperasi di Palembang, dihukum mati. Harapan tersebut diungkapkan oleh Robi, sepupu almarhum Anton, setelah mengetahui polisi menangkap bos distro antimahal bernama Antoni yang diduga sebagai otak pelaku utama pembunuhan. Robi menyebut bahwa hukuman mati dianggap setimpal dengan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Seperti diketahui, korban telah dibunuh, lalu dikubur di belakang distro dengan cara dicorsemen. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Anton Eka Saputra, Jasmadi Pasmeindra, menanggapi tertangkapnya Antoni yang diduga sebagai pelaku utama pembunuhan Anton. Menurutnya, pasal berlapis akan menanti pelaku yang sudah tertangkap ini. Pasalnya, selain membunuh, para pelaku juga menghilangkan barang-barang serta uang milik korban. Timu kuasa hukum pun akan terus mengawal proses hukum, perjalan sampai persidangan di pengadilan negeri Palembang. Diketahui, pelaku utama atau dalang dari otak pembunuhan Anton telah tiba di Bandara Palembang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dia terlihat dikawal oleh petugas gabungan dari polda sumsel dan juga penyidik yang lain. Tampak tangannya tertutup dan dia dikawal ketat yang akan nantinya akan dihadirkan ketika gelar perkara. Dalam hal ini, yang korban atau antoneka takutra kan itu namanya mati nih. Mati yang tidak lazim ya. Dalam konteks kehidupan sebagai manusia, apalagi kita umat Islam, itu tidaklah sangat lazim. Yang pastinya, si antor ini merupakan anak laki-laki pertama. Bagi tradisi mereka, laki-laki pertama itu luar biasa. Mungkin itu bicara adab ya, tapi keyakinan mereka anak laki-laki pertama itu sangat diandalkan. Dibanggakan, ya kan, menjadi harapan masa depan. Tapi nyatanya, si pelaki ini melakukan ini kepada si korban. Tulang punggung keluarga bang, ya si korban itu? Ya, kurang lebih tulang punggung keluarga. Yang jelas, di atas dia ada. Cuma di perempuan, dikukus, kemudian sekorban. Akhirnya dia laki-laki pertama. Bang, selaku pengacara gimana bang? Nanti ke depan akan terus mengawal kayak gitu? Ya, tetap kita akan mengawal. Yakinlah bahwasannya saya dan tim, kemudian ya teman-temannya, Bukan banyak, kan? Dan bisa dikatakan di Palembang ini, teman-temannya Anton ini, ada seribu orang. Yang hampir, dia ini asalnya yang sama. Paling beda desa atau beda kecamatan. Bisa kita lihat, waktu saat adalah TKP. Sehingga, kami akan mengawal dari mulai tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan di tingkat pertama. Dan jika para tersangka dan nanti nilai pengakla melakukan upaya hukum, sampai manapun akan kami kawal. Di keluarga yang jelas mengharapkan hukumnya. Demikian informasi dalam viral news kali ini, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Tribunews. Terima kasih telah menonton!